Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. KPK menetapkan mantan di rute Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas LNG di PT Pertamina. Untuk kepentingan penyidikan, selanjutnya Karen Agustiawan akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Sejauh ini KPK sudah memeriksa Direktur Utama PT Pertamina periode 2014 hingga 2017 Dwi Sucipto dan dirut PT PLN periode 2011 hingga 2014 Nur Pamuji pada Kamis 30 Juni 2022. Bukti permualan cukup sehingga kita lakukan penyidikan dan meletapkan serta memumumkan tersangka sebaik berikut. GKK alias KA Direktur Utama PT Pertamina Perisero tahun 2009 sampai dengan 2014. Untuk kebutuhan proses penyidikan, penyidik KPK telah melakukan dan akan melakukan penahanan terhadap persangka GKK alias KA selama 20 hari pertama terhitung 19 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 di rumah tahanan negara KPK. Ini bukan aksi pribadi, tapi merupakan aksi korporasi Pertamina berdasarkan impres yang tadi saya sebut, surat UKP 4 sebagai pemenuhan proyek strategis nasional. Dan kalau tadi dibilang rugi, pertama saya ingin sampaikan bahwa perjanjian di tahun 2013 dan 2014 sudah dianulir dengan perjanjian tahun 2015. Dan di perjanjian tahun 2015, di sana disampaikan, kalau nanti merekan-rekan media lihat, di ayat 24,2, bahwa perjanjian tahun 2013 dan 2014 sudah tidak berlaku lagi. Terima kasih.